Calon Presiden, Capres, nomor urut 01, Anies Baswedan, diduga mendapat ancaman penembakan saat sedang live di TikTok. Beredar kabar jika akun yang melakukan pengancaman tersebut berada di Kalimantan Timur. Terkait itu, Kabit Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Yusuf Sutejo mengatakan jika peristiwa ini merupakan delik aduan. Itu delik aduan. Jadi diharapkan ada pihak yang melaporkan, kata Yusuf saat dihubungi, Jumat, 12 Januari 2024. Delik aduan sendiri adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Yusuf mengimbau agar Anies Baswedan untuk bisa melaporkan ke pihak kepolisian agar kasusnya bisa langsung diselidiki. Iya, diimbau untuk melapor, ucapnya. Sebagai informasi, akun pengguna XLEP Slot mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok dengan komentar ancaman. Komentar yang ditulis Rifanarian Syah itu bertuliskan, Izin Bapak, nembak kepala Anies hukumannya berapa lama ya? Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Capres-Cawapres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, tim Nas Amin, meminta kepolisian Republik Indonesia, Polri, mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anies Baswedan. Hal ini disampaikan jurubicara tim Nas Amin, Iwan Tarigan, menanggapi ancaman pembunuhan terhadap Anies Baswedan yang viral di media sosial X, Kami meminta kepada pihak kepolisian melakukan investigasi dan penegakan hukum, kata Iwan kepada Kompas.com, Jumat 12 Januari 2024. Tim Nas Amin meminta tim Satuan Tugas, Satgas, pengawalan Capres yang sudah dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, untuk tetap waspada.